Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Penelitian Singapura mengatakan Penanganan COVID-19 bisa jadi batu loncatan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 Sebuah penelitian menunjukkan Gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan Bisa mendapatkan peluangan yang sangat besar dalam pemilihan Presiden 2024 Jika bisa menangani krisis COVID-19 dengan baik Penelitian yang dilakukan oleh ISEAS Yusof Isak Institute yang berbasis di Singapura itu ditulis oleh Ahmad Najib Burhani bertajuk Anies Baswedan, His Political Career, COVID-19, and the 2024 Presidential Election Dimana dirilis pada hari Selasa 19 Mei Dalam penelitian ini, Ahmad mengungkapkan popularitas Anies saat ini Sudah membuat saingan politiknya ketar-ketir dengan Pilpres 2024 Karena alasan itulah muncul usulan untuk kembali ke sistem pemilihan tidak langsung Anies, lahir dari seorang pejuang nasional, telah tumbuh menjadi seorang intelektual muslim yang progresif Perjalanan politik Anies dimulai dengan rasa kepeduliannya terhadap pendidikan Indonesia Hingga pada 2014, Presiden Joko Widodo dalam periode pertamanya memilih Anies sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Namun jauh sebelum itu, dikenal sebagai seorang yang memiliki pendekatan rasional Pidato-pidato penuh dengan data dan perspektif historis selalu membangunkan rasa persatuan dan optimisme Tak aya, sosok Anies Baswedan menjadi tokoh yang disukai oleh banyak kalangan Bahkan pada Maret 2011, jurnalis Australia, Dunggan Graham, menyebut Anies sebagai tokoh yang tepat untuk memimpin Indonesia Anies Baswedan telah mendapatkan hal yang benar untuk menjadi presiden masa depan Ujar Graham Kedati begitu, Ahmad juga menjelaskan pandangan publik Indonesia mulai berubah pada Anies ketika ia masuk Dalam berusaha pencalonan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 Pada saat itu, Anies yang merupakan muslim moderat mendekati Rizad Jihad Pemimpin Front Formula Islam atau FPI untuk mendapatkan dukungan dan mengendarai gerakan 2-1-2 Di mana seingganya Basuki Cahaya Purnama atau Ahok tengah dilanda isu penistaan agama Sosok Anies yang memiliki citra dengan menjunjung tinggi keberagaman juga seketika hancur Saat pidatonya pada Oktober 2017 yang mengisyaratkan sentimen pro-peribumi menjadi kontroversi Meski begitu, Ahmad mengatakan dengan kontroversi tersebut, popularitas Anies tetaplah tinggi Dalam kepemimpinannya, Anies selalu berdiri di antara dua pandangan publik Gak benar dan juga good benar Banyak orang yang juga meragukan kemampuannya sebagai pemimpin nasional Walaupun ia adalah orator fasi yang mampu menghipnotis Namun kurangnya perkembangan di Jakarta digambarkan para kritikus sebagai indikasi ketidakmampuan Anies Tetapi saat ini Anies akan bangkit Respon Anies terhadap pandemi COVID-19 akan bisa meluluhkan pandangan tersebut Anies adalah yang pertama menutup tempat-tempat rekreasi Mendesak warga untuk tetap di rumah dan mengunci Jakarta Seperti yang sudah diperkirakan, dia dikritik dan dikecam oleh banyak pihak Termasuk oleh pemerintah Mereka merasa keputusan Anies memicu ketakutan di publik Begitu papar Ahmad seraya mengatakan pada saat yang sama Anies justru dibuji Naik turunnya pandangan publik terhadap Anies terus terjadi pada awal penanganan COVID-19 di Jakarta Bahkan hingga saat ini Penanganan COVID-19 oleh Anies menjadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu Bukan karena berpengaruh terhadap krisis Namun lebih jauh, itu bisa menjadi salah satu faktor kuat bagi Anies untuk 2024 Krisis ini memberinya kesempatan untuk memandangkan hati dan pikiran Dan menjadi batu wancatan untuk upayanya dalam pemilihan Presiden 2024 Selain itu, hubungan Anies dan juga Rizik Syab juga kemungkinan besar akan tetap berpengaruh Dalam elektabilitasnya Meski hal tersebut tidak mengubah popularitas Anies yang saat ini hanya berada di bawah Prabowo-Sbyanto Dan di atas Puan Maharani Anies Baswedan mengungkapkan rahasia di balik gercepnya DKI menangani COVID-19 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara Beri hal langkah cepat pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani virus corona baru penyebab COVID-19 Hal itu diungkap oleh Anies saat mengadakan konferensi secara virtual dengan pelaku usaha di Jakarta pada hari Selasa 28 April yang lalu Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta turut mengawasi dinamika yang berkembang dari seluruh penjuru dunia Mulai dari Spanyol, Amerika Serikat hingga Korea Selatan Pemprov DKI Jakarta juga menurut Anies mempelajari kapan negara-negara itu melonggarkan pembatasan Pelajaran-pelajaran itu bisa diambil Lantas diterapkan di DKI Jakarta dalam wujud berbagai kebijakan Kata Anies, jika yang ingin berbagi beberapa alasan kenapa kita bergerak cepat dalam hal ini di Jakarta Katanya hal itu mempelajari apa yang terjadi di China, di Korea Selatan, di Jepang, juga di Thailand Terutama ada di Italia Dengan semua itu yang telah kami awasi sejak Januari Banyak pelajaran yang dapat dipelajari Dan juga berharap dapat mempelajari hal seperti ini dari negara-negara lainnya Untuk dapat segera keluar dari tindakan social distancing besar-besaran Dalam kesempatan tersebut, Anies juga ditanya Kapan kehidupan di Jakarta akan kembali normal? Lalu apa jawaban Anies? Anda tahu ini pertanyaan bernilai 1 miliar dolar Amerika Serikat Kami tidak bisa memberikan jawaban Jika kami memiliki jawaban atas pertanyaan ini, kita pasti berharap sudah bebas sekarang Ini masih merupakan sesuatu yang perlu didalami Tapi pendapat Anies adalah Begitu kita melihat banyak hanya bukan frightening Tapi juga penurunan dalam kasus positif Penurunan dalam kasus kematian Ujar X Mendikbud itu Gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan Juga menghimbau kerjasama semua pihak untuk menanggulangi COVID-19 Anies Baswedan, selaku Gubernur RKI Jakarta Membutuhkan semua pihak untuk bekerjasama dalam menanggulangi COVID-19 Sebab menurut dia proses penyebaran juga upaya penanggulangan COVID-19 ini bisa berlangsung Dalam jangka waktu yang cukup panjang Dalam situasi seperti sekarang, tegasnya yang dibutuhkan adalah tindakan cepat oleh para pemangku kebijakan Dan semua pokoknya, dalam situasi seperti ini yang penting adalah aksion terlaksana Birokrasi mengikuti kemudian regulasi dan lain-lain Menurut Anies lagi, baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat merupakan elemen yang ada di garda terdepan dalam perang melawan COVID-19 Upaya penjagaan oleh garda terdepan itu seharusnya dijalankan dengan sungguh-sungguh Dengan demikian, kerja-kerja tenaga medis dapat terbantu Bukan malah diberikan beban yang semakin besar Yang garda terdepan dalam menghadapi kita semua adalah kita yang bisa menjaga Pertahanan terakhirnya adalah teman-teman medis Teman-teman medis itu bekerja luar biasa Kalau pertahanan depannya bobol, makin banyak yang harus dirawat Maka makin besar bebannya Dan kita berharap dari dukungan ini kita bisa berkampanye sama-sama semangat Untuk bekerja sama, saling mendukung, dan mengurangi penyebaran COVID-19 dengan cara disiplin untuk menjaga jarak, disiplin untuk berkegiatan di rumah Lalu kepada para pelaku usaha, kata Anies Tentu saat-saat ketika COVID-19 merebak seperti akhir-akhir ini merupakan waktu yang sangat berat Mengingat pelaku usaha harus bisa membuat keputusan Baik untuk menjaga bisnis dari hantaman perekonomian yang turun Serentak harus berupaya menjaga para karyawan yang menggantungkan nansibnya pada keputusan bisnis pemilik usaha Khusus bagi teman-teman dunia usaha Katanya membayangkan situasi yang tidak ringan Karena setelah COVID-19 ini ada, adalah masalah ekonomi Dan tiap pribadi yang berdiri di sini selaku pelaku usaha Memiliki anak buah, puluhan, ratusan ribu yang harus tetap mereka kelola Supaya ratusan ribu keluarga yang ada juga tetap bisa berkegiatan Dan bukan merupakan sesuatu yang ringan Jadi, kata Anies atas pemerintah Menyampaikan terima kasih Selain sumbangan ini, merupakan titipan tanggung jawab yang tidak kecil kepada bapak ibu sekalian Karena ratusan ribu keluarga menggantungkan kepada keputusan-keputusan yang besar Di mana bapak ibu mengambil di dunia usaha pada minggu-minggu ke depan Tentu, Anies juga berharap pelaku usaha dapat membuka Dan juga membuat keputusan-keputusan bisnis secara cepat, serta tepat Dengan begitu, usahanya dapat bertahan selama periode merebaknya COVID-19 Kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha tetap dibutuhkan ke depannya Karena kita mengetahui bahwa situasi sulit sekarang Dan berbeda dengan krisis-krisis lainnya Biasanya ada masalah demand lalu terganggu pasar Ada masalah supply terganggu pasar Ini dua-duanya terganggu Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan Kekuatan untuk menjalani masa yang sulit Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!